Musik Kami sepakat nanti studi yang lengkap mengenai ini dilakukan lagi oleh SMI. Tentu kami kita lipatkan juga Universitas Gajah Mada, Kampus Merdeka, supaya nanti puntas. Jadi menyangkut ujung runway sana yang ada sungai Bungo Wonto dengan sungai sini. Karena itu ternyata ada juga anu erosi. Di sini kelihatan sebenarnya memang harus dikerok tiap waktu. Tapi kalau tadi Pak Menteri kita angkapi, kita harus kasih kapal besar untuk cari ikan di laut nanti bawahnya kemarin. Jadi saya pikir kita nunggu hasil studi 3 bulan ke depan. Dari situ nanti baru kita menentukan cara bertindak kita yang bagaimana. Kita tidak mau mengulangi kesalahan yang lalu dengan studi yang mungkin tidak lengkap sehingga terjadi seperti ini. Jadi Pak Sultan tadi sudah setuju. Ada target Pak? Kapan Pak? Tadi kan sudah sebilang 3 bulan. Itu studinya dulu ya Pak? Ya harus. Jadi kita harus berangkat dari studi yang komprehensif. Termasuk tadi mengenai sungai-sungai di sini. Itu tadi di sungai untuk dibuat pada banjir 100 tahun lalu. Ya sehingga tidak ada masalah nanti kepada lapangan terbang. Ya memang penyelesaiannya memang itu ya. Karena akan mengatur tidak hanya masalah. Masalah telah buat, tapi juga menyebut masalah risiko yang jangan sampai terjadi untuk airport. Tapi bisa memahami. Ya. Tapi Presiden memerintahkan kita segera ini percepat dan kalau sudah anuh segera kita ambil tindakan. Sayang sudah 450 miliar dana yang dikeluarkan sejak tahun 2003. Jadi kita ingin supaya ini bisa diberdayakan. Nantinya dana dari APBN itu Pak? Nanti urusan itu. Nantinya menyederhat sentinsi keалaman ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tidak mau menonton? Tidak mau menonton! Terima kasih.